Halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel aku Muhammad Rizky so pada video kali ini aku ingin berbagi tutorial cara untuk menggarap airdrop bloom gitu ya nah jadi ini gampang banget sebenarnya tapi mungkin banyak yang masih bingung atau belum tahu ya kait dengan airdrop bloom bahkan cara menggarapnya ini gampang banget yang pertama kita klik aja botnya kita yang masuk ke link yang udah aku bagikan atau yang kalian dapatkan nanti akan diarahkan ke buat seperti ini nah selanjutnya adalah klik aja launch launch sebelum ya kita launching belumnya masuk atau masuk ke dalam belum nah disini kita hanya perlu melakukan login login harian ya login harian Nah setelah itu nantinya di sini akan ada Tom putih ya di sini biasanya putih tulisannya start farming jadi kita pencet aja itu start farming jadi start farming itu apa start farming itu dia akan mengumpulkan koin Nah di sini ada waktunya guys di sini ada waktunya kita lihat jadi kita bisa mengklaim kita bisa mengklaim eh koin yang sudah kita kumpulkan ini dalam waktu tertentu dalam jangka waktu tertentu jadi kita start nanti kita lihat waktunya berapa biasanya itu kalau enggak aku enggak salah itu 8 jam jadi 8 jam sekali kita farming farming untuk mengumpulkan koin Oke ini salah satu cara untuk mendapatkan koin itu ya koin dari belum itu sendiri nah jadi belum ini adalah projek projek kripto yang sebentar lagi akan listing di pasaran kripto gitu ya Nah kalau untuk berdasarkan waktu belum ada kepastian kapan tapi dasarkan prediksi itu di Q4 atau kuartal 4 kuartal 4 itu ya kalau enggak salah dari bulan Oktober November Desember gitu ya akhir dan paling lambat itu di bulan januari 2025 dia listing itu itu prediksi Nah jadi apa sih yang kita yang perlu kita kumpulkan yaitu koin belum ya ini di sini salah satu contohnya aku sudah punya 94801 koin belum yang sudah berhasil kumpulkan jadi bagaimana cara mengumpulkannya Oke kita lihat di sini ada beberapa menu ada home ya ada home ada earn ada friends ada wallet Oke nah disini kita perlu ketahui untuk cara mengumpulkan koin yang pertama itulah dengan farming disini ini adalah farming automatic atau farming otomatis yang mana kita cukup pencet start farming dia akan mengumpulkan koin seperti ini nah nah itu berapa detik itu berapa detik yang lain gitu ya intinya tunggu aja waktunya di sini ada waktunya nanti sampai selesai baru bisa kita claim Oke gitu ya terus kita juga bisa mengumpulkan dengan cara bermain game kayak di sini aku contohkan ya play ya kita klik aja play jadi kita punya tiket di sini tiket ini kita bisa dapat dari mana tiket ini bisa dari login harian jadi kita check-in setiap hari kita masuk aplikasinya kita akan dapat tiket tersebut untuk bermain game disini aku punya 28 tiket jadi aku bisa bermain setelah sebanyak 28 kali gitu setiap hari itu kita akan dikasih yang penting kita login nah kita main aja seperti ini ya nah oke jadi kita kumpulkan kita pencet-pencet yang hijau ini ya kita pencet yang hijau ini kita kumpulkan ini akan menjadi koin nah disini kita bisa lihat ya Nah itu sudah 50 aku dapat pencet aja yang hijau ini yang yang biru ini bisa membekukan jadi waktunya dibekukan kita lebih enak mencet jangan sampai mencet bom karena kalau kita pencet bom itu akan keulang poin yang sudah kita kumpulkan Oke seperti itu ya Nah eh seperti itu Hai Oke kita kumpulkan aja sampai waktunya habis disini 21 habis Oke kita dapat sebanyak 152 poin gitu ya nih kita lihat nih 152 kita bisa bermain terus untuk mengumpulkan terus ada yang selanjutnya earn earn ini adalah tugas atau task ya tas yang harus kita selesaikan harus enggak sih sebenarnya enggak harus-harus banget tapi kalau kita selesaikan kita bisa dapet koin tambahan disini contoh ini aku sudah menyelesaikan nih tugas ikan memfai ini memfai ini eh salah satu tugas kita disuruh untuk bermain game memfai disini disana kita dapat 999 poin belum disini ada belum track quest sudah aku selesaikan juga nah disini bisa kita lihat eh ada beberapa tugas juga disini seperti on check-in eh ke apa ke telegramnya ke Instagramnya ke X atau Twitternya Facebook segala macam kita dapat koin juga kita disuruh nge-follow sosmed mereka dapat koin tambahan nah begitu ya Oke disini ada juga disuruh nonton video nah disini aku punya trik bahwa video itu sebenarnya enggak harus kita sampai kelar nonton bisa kita kembalikan setelah itu kita kembalikan dia akan diminta untuk verifikasi verifikasi ini adalah keyword keyword ini ke gimana kita dapat di video tapi ketika kita males nonton video enggak usah sampai selesai oke bisa nanti aku kasih keywordnya setiap video yang menjadi tugas dari belum ini sendiri untuk mengumpulkan koinnya Oke disini aku coba masukkan ya ini sebenarnya heck ya menurut aku heck karena kita nggak nonton sampai selesai tapi kita bisa masukkan keywordnya ya yang sudah aku dapatkan gitu oke kalian bisa coba keyword-keywordnya nanti aku bagikan di grup nah bagi kalian mau masuk grupnya bisa banget masuk di grup aku di link description box atau di kolom komen nanti aku kasih kalian masuk grupnya disana aku akan berbagi tutorial tutorial berbagi pengalaman berbagi yang lain-lain lah pokoknya terkait dengan airdrop dan sebagainya gitu ya bahkan keyword dan lain-lainnya atau kata sandi harian dari garapan-garapan-garapan air drop yang lain gitu ya ini aku coba verifikasi keywordnya nah disini nah disini ya jadi keywordnya itu on fire on fire kita masukkan on fire verifikasi aja nah bisa kan diklaim ini kita klaim kita dapat 250 koin tambahan gitu ya itu adalah salah satu tugas yang harus kita selesaikan itu kita kita menyelesaikan kita dapat koin tambahan kita klaim gitu Oke sekarang ada menu friends apa menu friends ini menu friends ini adalah teman-teman yang berteman dengan kita di belum apa sih keuntungannya kita berteman yang pertama kita bisa memantau koin teman yang kedua kita juga dapat reward ya kurang lebih 2,5 persen dari teman yang kita undang apakah ini adalah sangat menguntungkan baginya yang mengundang ya mungkin bisa jadi menguntungkan bagi yang mengundang namun yang diundang juga diuntungkan kenapa karena kalau enggak pakai link ini kita susah untuk masuk atau mengakses dari gameplaynya gitu jadi kita tetap perlu link dari orang untuk bisa kita masuk ke gameplaynya dan kita juga biasanya ada beberapa airdrop ketika kita menggunakan menggunakan link referral orang lain kita juga dapat bonus gitu jadi sama-sama saling menguntungkan gitu ya jadi tidak ada yang diuntungkan salah satu pihak aja sama-sama saling menguntungkan disini aku ada beberapa teman juga nih yang mengundang ya nah disini ada enam orang dan ya itu tadi kita sama-sama saling diuntungkan aja gitu ya kalau enggak diundang orang kita susah masuk ke gameplaynya gitu terus ada menu selanjutnya menu wallet menu wallet nah menu wallet ini apa sih wallet ini kalau dalam kripto itu adalah dompet-dompet itu adalah tempat kita menampung atau menyimpan uangnya menyimpan uang kita oke di kripto itu kita pakainya wallet dompet internet dompet digital gitu lah bahasanya kalau dalam kita kehidupan sehari ini mungkin ATM atau bank gitu ya jadi kita menyimpannya di dompet digital nah ini perlu kita konekkan perlu kita konekkan ada yang namanya aplikasi tonekeeper nah tonekeeper itu kita bisa download atau bisa juga kita konek dengan wallet atau dompet telegram aja fungsinya apa sih biar kita konekin kayak gini agar kita mengetahui nanti ketika koin ini masuk kita bisa lihat di sini berapa uang yang sudah kita dapatkan nah gitu jadi kita bisa kirim uang itu nanti ini ada sen kita kirim nah ini mungkin mungkin udah terlalu dalam terlalu jauh jadi aku cukup menyampaikan sedikit aja bahwa walet ini fungsinya adalah untuk menyimpan uang kita nanti yang sudah kita garap airdropnya akan menjadi uang berbentuk dolar nanti ya berbentuk dolar seperti ini nah ini ini yang bisa kita jual kita rupiahkan seperti itu aja simpelnya ya jadi begitu teman-teman semua cara untuk mengumpulkan koin daripada belum ini sendiri oke nah begitu aja video kali ini sampai jumpa di video berikutnya see you next time bye bye hai hai